Keindahan alam adalah bukti cinta dari Tuhan untuk umatnya. Berikan yang terbaik untuk alam, dan alam juga akan memberikan yang terbaik untukmu. Halo guys, selamat datang kembali di channelku. Alam menjadi tempat terbaik untuk healing karena jauh dari polusi dan hingar-bingar perkotaan. Tak perlu menerbos hutan belantara untuk menikmatinya, karena Tuhan sudah menciptakan tempat-tempat yang indah untuk diakses. Tak perlu mengenakan perlengkapan ekstrim cukup dengan langkah demi langkah, maka destinasi yang kamu impikan bisa kamu datangi dengan mudah. Terpilihlah Riam & Silink sebagai destinasi kita di video kali ini. Dengan akses yang begitu mudah dan tak terlalu jauh dari pusat kota Tayan Hilir, maka tidak membutuhkan tenaga ekstra untuk mencapainya ya guys. Kamu tentu sudah mengenal jembatan terpanjang di Kalimantan Barat ini bukan? Yeps, dari jembatan Tayan ini, kamu hanya menempuh kurang lebih setengah jam perjalanan menuju Riam & Silink, atau kalau lebih akuratnya berjarak 17 km. Sekarang kita ada di jembatan Tayan, dan sebentar lagi kita akan otw ke Riam & Silink. Masih sekitar 20 km perjalanan. Oke. Riam & Silink sendiri beralamat di Jalan Istana Jaya, Lumut, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau. Akses jalannya juga sudah bagus guys, bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Terima kasih telah menonton! PEMANDANGAN ALAM TER HAMPAR LUAS Menjadi poin plus di perjalanan saat kamu berkunjung ke sini. PEMANDANGAN ALAMS Setiba di persimpangan, kamu tinggal masuk 100 meter ke dalam ya guys. Jalan Semen akan mengantarkanmu ke area parkir dan tempat pembelian tiket masuk ya. Nah, setelah tiba di area parkir yang cukup luas ini, kamu tinggal berjalan kaki sekitar 5 menitan menuju ke arah Riamnya. Jalan setapak kecil dan tanjakan beranak tangga membuat akses motor tidak bisa langsung menuju ke Riam ini ya guys. Jadi, kamu harus berjalan kaki, hitung-hitung sambil olahraga juga kan? Sekarang kita ada di Riam. Tadi perjalanan dari Tayan sekitar 20 menit ya guys. Jalannya bagus. Objekus, mobil juga bisa masuk loh. Kendaraan roda 4 juga bisa masuk ke sini. Jadi, kalau teman-teman pakai menggunakan mobil, sangat bisa. Kewatir! PEMBICARA 1 Kita harus masih berjalan kaki Lumayan juga capeknya Setibanya disana tampak beberapa kantin dan warung menyambutmu Warung yang berbentuk pondok-pondok kecil ini terlihat beberapa yang kosong Dan ada beberapa yang menjajakan dagangannya Cantinnya banyak Jadi jangan khawatir kalau mau belanja, mau gejan Banyak kantinnya Air bebatuan yang bening dan jernih membuat tempat wisata ini tenang dan siadu Tampak juga para pengunjung bermain air dengan riangnya nih Jika kamu berekspektasi kalau riam ini adalah air terjun yang tinggi dan memukau Maka kamu salah besar guys Riam unsilling ini tak hayalnya adalah sebuah aliran air bebatuan yang jernih Yang ramah untuk liburan keluarga atau bersantai ria bersama teman-teman Kalau kamu berekspektasi kalau riam unsilling ini adalah Riam dengan air terjun yang tinggi Kamu salah besar guys Karena disini seperti sungai batu gitu ya Sungai yang dialiri batu-batuan gitu Jika tujuan wisatamu untuk mencari ketenangan Saya rasa riam ini oke juga untuk dikunjungi ya guys Volume air yang rendah dan tak besar akan terasa aman untuk anak-anak kecil bermain air Tentu tetap dengan pengawasan orang tua ya Entah saya tidak tahu kalau pas musim hujan ya guys Mungkin debit airnya bisa lebih besar dari ini Karena kedatangan kami disini saat musim kemarau Maka terlihat debit airnya lebih kecil Meskipun riam unsilling ini bukan air terjun yang tinggi Tetapi disini bagus juga untuk wisata keluarga ya guys Mandi-mandi Makan bareng Karena biar tidak air terjun yang tinggi Jadi mincat resiko untuk mandi itu lebih aman Sebab cocok untuk wisata keluarga Satu hal yang menjadi poin lebih dari riam ini adalah Tampak hutan-hutannya masih terlihat sangat alami Pepohonan besar yang menyulang tinggi ke atas dapat dengan mudah Kamu lihat ya guys Semoga alamnya tetap terawat seperti ini ya Tanpa adanya eksploitasi yang berlebihan Untuk pohon-pohonnya disini sangat alami ya guys Pohon-pohonnya juga masih sangat tinggi Bisa dilihat Pohonnya tinggi-tinggi Seret Kalau untuk wisata alam Disini tersedia kantin-kantin yang bisa menjadi daya tarik lebih di wisata alam ini ya guys Disini kita bisa lihat kantin-kantinnya banyak Panjang di pinggiran aliran sungai ini Banyak sekali kantin-kantin yang bisa kamu jumpai untuk berbelanja disini Sebagai seorang traveler Saya tidak bisa menjudge tempat wisata ini baik, bagus atau jilek ya guys Karena tergantung pengunjungnya juga Misalnya pengunjungnya yang rumahnya di daerah dekat-dekat wisata ini Tempat ini recommended banget Tapi kalau untuk pengunjung yang dari kabupaten lain Misalnya kabupaten Sintang, Puntianak, Kaposul dan sebagainya Saya rasa tempat ini kurang menarik Karena cuma aliran sungai melewati batu-batu itu saja guys Sekian laporan saya dari Riam & Siling Jika tertarik, kuih ajak keluarga dan teman-temanmu kesini ya Mari kita sama-sama merawat dan memelihara wisata alam kita Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video ini Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Tetap pantangin channel Ryokandu Vlog ya Karena saya akan kembali dengan video-video menarik lainnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya See ya Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton video ini